Guys, kita omongin crypto lagi, ini tentang penurunan Bitcoin yang lumayan drastis. Ini sekarang tanggal 9 Agustus 2024, dan beberapa hari yang lalu Bitcoin drop dari harga tingginya 69 ribu turun ke 48 ribu dolar. Itu penurunan sekitar 30 persen, dan di altcoins, coin-coin nicin, toolnya jauh lebih dari itu, ada yang turun 70 persen, 90 persen dari harga atasnya. Nah, banyak orang nyesel, rugi, cut loss, margin call, liquidation, panic, pas dibawa jual, terus malah balik arah ke atas. Tapi bukan member VIP kami. Nah, itu gampang ngomong. Pasti diantara kalian banyak yang bilang, oh gampang ngomong, udah lewat. Gampang ngomong, ini cuma jualan kelas. So, kali ini selain dari aku menunjukin bukti chat langsung di VIP, apa yang kita ngomong, saya juga kasih pelajarannya. Karena ini ada dua pelajaran. Pelajaran strategi, dan pelajaran psikologi, emosi. Karena sebenarnya gini, kita omong prinsip garis besar. Kalau kamu sudah jago forecasting, jago prediksi masa depan seperti kita, seperti member-member VIP yang sudah ikutan, berarti sudah bisa rencanakan apa yang terjadi di masa depan. Cuma bisa terjadi skenario A atau B. Kalau A terjadi, melakukan A. Kalau B terjadi, melakukan B. Seperti gitu. Nah, tapi selain dari punya strategi, perlu juga mental atau yang disebut psikologi. Oke? Emosi Anda, psikologi Anda pas di momen kritis, bisa eksekusi sesuai rencana atau enggak. Dan ini aku mau menunjukin isi VIP kita, biar kalian tahu pas kejadian waktu harga Bitcoin dari Rp69.000, ini sebelum penurunannya ya, kita udah kasih plan kita bahwa Agustus akan turun. Dan pas beneran turun, kita seraf atau enggak. So, mari kita mulai ya. Yang pertama, plannya dulu. Ini 30 Juli, bisa lihat ya, nanti ada rekaman layarnya juga. Di 30 Juli kita bilang, pahamin psikologi saya, kenapa saya mau beli tiap hari sepanjang bulan Agustus. Saya udah posting, Bitcoin tiap bulannya akan tutup hijau, ya sekali-sekali tutup beda, tapi mayoritasnya tutup hijau sampai 2025. Saya juga udah posting bahwa biasanya di awal bulan, pasti ada ekor dulu ke bawah, baru dia naik. Oke? Nah, itu 30 Juli, belum Agustus ini. Sedangkan kalau kamu cek ke chart, penurunan drastisnya terjadi di tanggal 4-5 Agustus. So, ini seminggu sebelum kejadiannya. Nah, di tanggal 1 Agustus, aku rinciin lebih dalam lagi apa itu rencana kita. So, ini aku scroll, 1 Agustus. Oke? Ini dia. 1 Agustus, monthly BTC chart, barusan tutup hijau untuk Juli. Yang artinya, Agustus sampai awal 2025, tiap bulan harap tutup hijau semua. Ini literally peta Anda ke harta karunan. Nah, ini aku cuma baca apa yang ada di layar. Kamu bisa baca sendiri ya. Tapi nonton, lihat aja. Banyak influencer di luar sana yang bukan saya, pasti postingnya nggak jelas bikin kamu goyang mentalnya. Right? Ini apa naik atau turun? Karena mereka kejar views, traffic. Sedangkan kita kejarnya cuan buat para member VIP dan buat duit kita sendiri. Beda fungsi. Beda motivasi. Tapi aku lanjutin lagi, aku bilang untuk Agustus, seperti yang aku sebutin beberapa hari yang lalu, harap turun dulu, downward tail, right? Untuk meyakinkan pasar retail bahwa ini akan kembali ke bearish. Udah begitu, dia akan lari cepat ke atas lagi, right? Sehingga kamu nggak ada kesempatan beli lagi di harga murah yang kamu udah jual rugi. Nah, lihat ke chartnya Bitcoin, nanti editor akan tampil. Chartnya seperti apa? Di chartnya 4 jam, chartnya 1 jam. Beneran dari tanggal 4 Agustus drop cepat sekali? So, ini kan 1 Agustus. Dari 1 Agustus, dia drop ke Rp48.000 sekian. Terus, universal. Wup, naik lagi. Cepat sekali. Sesuai prediksi, tohok. Betul nggak? Ini sudah kita lakukan secara rutin. Nah, karena kita jago prediksi masa depan, maka bisa bentuk plan, rencana, oke? Nah, saya mau apa adanya? Plan saya ada lebih dari satu faktor yang dimasukin. Yang pertama, saya masukin tiap hari daily, karena saya hasilkan duit setiap hari. Tiap hari sepanjang Agustus, saya beli terus, right? Kenapa? Karena saya nggak peduli titik termurah. Saya peduli zona murah, right? Makin turun, beli, 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 beli. Nanti average-nya saya, harga beli rata-rata saya, jauh lebih murah daripada harga jual saya di 2025. Oke? Tapi, pas di tanggal 5 Agustus, nanti di VIP aku cariin, nanti aku tampilin di layar ya. Di 5 Agustus aku udah bilang, ini Ethereum lawan Bitcoin kemurahan. Bitcoin, aku akan tuker 10% dari total kekain saya. Boom! Serok Ethereum. That's a lot of Bitcoin yang ganti ke Ethereum hari itu. Para members kita, serok, 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 serok. Selain Ethereum, banyak coin-coin lain yang kita listing. Serok yang ini, serok yang ini, serok yang ini. Aku akan tunjukin bukti-buktinya. Tapi, kita minggir dulu ke psikologi sekarang. Tadi aku udah bilang, kunci pertama harus bisa prediksi masa depan dengan akurat. Probabilitas win ratio-nya lumayan tinggi. Kita udah cukup tinggi, makanya para members kita loyal tetap di VIP karena selalu akurat. Nah, sekarang pindah ke grup edukasi. Ini aku cariin. Ini soalnya chatnya panjang ya. Nih, ini di grup diskusi kita dari Pak Petrus. Dia bilang, ini tanggal 5 Agustus, cek ke chatnya itu pas di bawah banget. Pas di bawah. Kalau di grup lain, membernya udah pada ngamuk. Grup mana ya? Bukannya grup yang mantap-mantap ya? Grup lain pada ngamuk, mengamuk membernya. Inilah bedanya grup ini. Tenang dan damai, walaupun market kebakaran. John Jinju bilang, disini grupnya malah sepi. Pada sibuk belanja sama cari duit tambahan untuk beli lebih banyak. Wijaya, rupa komentar ya. Injek lagi, injek lagi Bitcoin si kat. Ya kan? Itu komentarnya para members kami. Yang artinya kamu tau secara jelas, members kami gak bingung, gak goyang. Jantungnya deg-degan, gak ada yang gak goyang. Gak deg-degan hat jantungnya. Saya aja yang kontrol duitnya lumayan banyak, dan udah tau ini akan turun, tau harus secara sikat, tetap aja deg-degan. Tapi deg-degan excited. Karena aku tau ini harga murah. Yang deg-degan panik, mereka panik karena gak tau ini. Apa yang kita sharing di VIP. Nah, sekarang kembali lagi ke VIP. Di hari itu, banyak yang saya posting. Poin ini kita serap, poin ini kita serap, poin ini kita serap. Terus ada satu koin yang aku sengaja bocorin publik, jumlah saya beli di sub-account. Ini dia. So, liat. Tanggal 5 Agustus, nama koinnya disensor sama editor. Tapi di sini bisa liat jelas, jumlahnya 11.700 dolar. Oke? Ini paradoks saya sih. Aku gak mau orang tau aku berapa kaya atau miskin, menganggap aja aku gembel. Miskin. Tapi aku tau kalian tergiur sama nominal. So, aku memutuskan, buka sub-account, beli 11.700 dolar se-US. Koin ini kita belinya di 0,000.000.34 sekian. You bisa liat dari screenshotnya, 3-3 cuma bisa diisi 500 dolar, harus cancel, order lagi, cancel order sampai keisi semua. Sebenarnya dari 0,000.000.3. Nah, kamu cek ke chartnya koin ini, pas di hari itu, di jam chartnya 1 jam atau chart 4 jam. titik termurah itu di 0,000.29. Right? Besoknya udah naik, 2 hari kemudian udah naik double. So, 11.000 udah jadi 23.000 sekian, cuma dalam 2 hari. Oke? Nah, itu cuma 1 contoh koin. Tapi ini yang aku mau nunjukin ke kalian. Right? Setelah postingan yang koin 11.000 ini, aku bilang, so, kalau kamu udah deploy seluruh dana anda, jantung anda sudah deg-degan, kamu gak yakin atau gak pasti, matiin semuanya. Jangan pencet tombol merah, balik lagi September, kamu akan seneng. Oke? Kalau kamu seperti saya yang hasilkan jual setiap hari, tinggal beli, pencet tombol ijo tiap harinya. Right? Nah, lihat komentarnya teman-teman. Hahaha, oh no, tombol starter mobil saya berwarna merah, apakah saya juga tidak boleh menekankannya? Lol. Thank you for your support. Haha, no problem, time for an upgrade. Blah, blah, blah. Jadi, kita malah bercanda. Harga anjlot, gak ada yang panik, gak ada yang ngomel, kamu itu suruh aku long, malah cut loss, margin call, blah, blah, blah. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Terus selanjutnya, saya juga omongin di sini, ini berhubungan mental sama psikologi semua. Right? Ini ngaruh banget. Karena kalau kamu sudah ada plan, seperti kita, tanggal 1 Agustus sudah tahu, Agustus akan bentuk ekor ke bawah dulu, berarti ada plan. Udah terjadi, sikat. Dan karena mereka, mereka itu para members VIP, udah ikut lama, udah tahu akurasi saya segitu tinggi, kalau saya beli, hah, gak ada keraguan untuk beli juga. Paham ya? Saya itu tanggung jawabnya bukan cuma dana saya pribadi, yang harus dikembangin sebanyak sebisanya, tapi apa yang saya broadcast itu ngaruh ke keputusannya banyak orang lain. So, aku harus benar-benar hati-hati. Tapi setelah itu, aku bilang, loh, congratulations, ini mesti Agustus tanggal 5, right? Ini kita udah sikat Ethereum murah-murah, terus dia langsung naik ke atas, right? Congratulations semua, you made it pass the most difficult part, bagian paling sulit sudah dilewati, right? Kamu justru sikat pas di bawah, so congratulations. Screenshot komen anda, screenshot momen ini simpen, karena ini akan jadi memory buat kamu, ketika sudah di puncak. Nah, komentarnya teman-teman, right? Hopefully that was the bottom, hopefully memes kita akan loncat naik. Aku sangat happy when all in, aku gak mau ambil resiko apapun, right? Nge-hold coin yang disensor, gas terus, bla bla bla, dananya hampir habis, right? Nah, itu pada komentar di situ, terus ada lagi yang, the good news is, you know with 100% certainty, setelah dummy ini selesai, setelah ini cuma hapun nih, so congratulations, right? Itu untuk saat postingan itu, kemarin ke yang sebelumnya, lihat, right? So, tadi kan udah bilang, thank you for your support, blah blah blah. Truly right? Hardy is racing so fast now, but I have faith believing in you, so I will continue the rule. When it comes, that's my first car. Thank you coach, you make me more fokus. This group is so cool, supporting each other, right? So, poinnya adalah begini, bukan gak cukup hanya untuk bisa prediksi masa depan dengan akurat, right? Pas dia lagi jebol, kalau kamu ke Twitter saya, saya tuh publicly posting dua trade long, aku lagi kejar ekor paling bawah, dua-duanya gagal. Trade saya, yang pake leverage, yang pake margin, right? So, dua-duanya lost-lost. Tapi, spot portfolio saya, kan trade kan cuma paling 0,5% dari portfolio per trade, ya? Si spot saya, sikatnya itu banyak banget pas di bawah, sehingga udah gak peduli lagi. Gak dapet titik termurah, tapi gak peduli. Portfolio saya, naik jauh lebih tinggi setelah kemarin tanggal 5, right? Nah, udah ada rencana, nextnya adalah, ada keyakinan, ada disiplin, ada psikologi yang bisa eksekusi sesuai plan. Kalau kamu bisa bentuk dua ini, akurasi tinggi, dan psikologi yang kuat, kamu gak ada alasan, gak bisa cuan. Kalau kamu gak bisa, harus numpang sama komunitas yang sudah ada. Itulah kenapa ada VIP. Yes, pasti kalian yang bilang, oh, jualan, jualan, jualan. Right? I'm trying to make you money, guys. And kalian bilang, aku jualan. Member VIP kami, gak ada satupun yang, kalau udah join, gak ada yang mau keluar karena rasa gak akurat atau loss, ya. Kalau keluar, keluarnya paling karena kehabisan dana, karena mereka orang WMR, atau apa, ya. Tapi kalau kamu ada 30 juta, 50 juta ke atas, why would you not join? Paham, ya? But anyways, itu apa yang terjadi kemarin, tanggal 5 Agustus. Udah aku tunjukin buktinya, dan pelajarannya adalah dua itu. You mau konsisten profit seperti kita, harus ada probabilitas menang yang tinggi, atau akurasi prediksi yang tinggi. And then kedua, harus ada disiplin dan mental yang kuat-kuat di rencana itu. Ada dua itu, kamu ada, apa ya, license to print money. Ada izin untuk cetak duit sendiri. Oke? See you guys next time. Salam Chuan. Dari sini, Up Homey guys. Tadi aku udah bilang kan, dia turun, convince market bearish. Dari situ lari kenceng, nggak balik lagi. So, Up Homey makin cepat kamu masuk, belum too late ini, mesti jauh dari puncak. Makin cepat kamu masuk, makin besar Chuan kamu. Kita akan ketemu lagi di 2025. Hidup kamu, semoga sudah berubah total. Kalau mau Chuan sehat dari Bitcoin Ethereum, boleh. Paling cuma dapat kenaikan 4x, atau sekian. Tapi kalau mau Chuan jauh di atas itu, harus masuk ke coin-coin, yang kita sudah publish di VIP. Oke? So, see you guys then. Sukses selalu, and Salam Chuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.